Pertarungan di DKI Jakarta, Pilkada 2024, ini semakin menarik. Bahwa Anies Baswedan digadang-gadang menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta, diduetkan dengan Andika Prakasa. Ini menurut saya pribadi ada apa di situ? Kenapa Anies Baswedan ini menjadi rebutan dari beberapa partai? Usut punya usut, ternyata duet antara Anies Baswedan dengan Andika ini akan lebih mudah untuk memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024. Jangankan di Tuan Kamil, jangankan di Tuan Kamil, Kaisang pun akan keok kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Andika Prakasa. Wah, ya ternyata sekarang sudah terbongkar nih bahwa PDP akan mendorong kadernya untuk menjadi wakil gubernur untuk bersama dengan Anies Baswedan. Ini formasinya partai bagaimana? Formasinya adalah PKS dengan PDP. Lantas bagaimana dengan PKB dengan Nasdem? Saya kira PKB akan gampang, akan mengikuti dan mendukung Anies Baswedan kalau mereka sepakat begitu kan ya. Jadi, artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin begitu kan ya. Kuda hitam dari strategi PDP ini, bagaimana caranya Anies Baswedan dengan Andika bisa saja dijadikan sebagai kuda hitam untuk melawan kepemimpinan dari seorang Prabowo dan di belakang mereka adalah Jokowi. Saya rasa ini baik begitu kan ya. Kenapa sampai sekarang ini masih diduetkan ya. Bahkan menurut saya pribadi ini angin perubahan. Angin segar begitu kan ya. Akan kembali berhemus ya dari Jakarta. Kita lihat saja bagaimana rekam jejak dari Andika Prakasa. Bagaimana rekam jejak dari Anies Baswedan di situ begitu kan. Maka usut punya usut, saya mengamati betul bahwa kenapa PDP ini ingin sekali ya melirik Anies Baswedan. Kalau dulu mereka kritik habis-habisan kepada Anies Baswedan. Ternyata usut punya usut mereka tidak hanya didorong, diduetkan dengan kader PDP. Ternyata PDP juga melirik bahwa Anies Baswedan mereka satu, punya prestasi, punya kagasan, yang ketiga incumbent mereka. Mereka akan mudah untuk memenangkan kontestasi pilkada di 2024. Karena kita lihat saja realitasnya. Survei-survei sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat dibutuhkan dan bahkan didorong untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini bayangkan, akhirnya PDP juga mengakui juga elektabilitas Anies Baswedan, prestasi Anies Baswedan, kinerja yang dilakukan Anies Baswedan. Dan sekarang kita lihat saja, formasinya adalah PKS dengan PDP. Artinya PDP bisa saja menjadi wakil untuk mendorong Andika Parkasa. Lihat saja kemarin, di Rakernas PDP, bahwa yang menjadi sorotan utama adalah Pak Andika. Ya, Bu Mingawati mengatakan, ya Pak Andika sekarang sudah berbaju PDP. Itu sudah sinyal kuat di situ, begitu kan. Ini saya kira, nanti tidak ada lagi para baser-baser yang mencacimaki Anies Baswedan. Yang dulu, begitu kan, kalau kita flashback ke belakang, Anies dianggap tidak becus lah, tidak ingin dan itu, begitu kan, ya. Bahkan, bahkan ini dorongan dari relawan, ya. Anies Baswedan didorong oleh relawan-relawan mereka, dari pendukung-pendukung mereka, dipasangkan dengan Andika Parkasa, di Pilkanda DKI Jakarta. Ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan Anies Baswedan semakin wow. Ini datang dari, apa namanya, ketua presidium, relawan Anies Baswedan, ya, begitu kan, mengatakan, Anies harus menjadi atau diduetkan dengan Pak Andika Parkasa untuk lebih gampang untuk mengalahkan Ridwan Kamil. Katanya begitu. Jadi, nah, yang namanya politik, ya, begitu, tidak tahu, begitu kan. Pasti, ada nuansa-nuansa kemenangan, ada nuansa-nuansa kekalahan. Mereka, tetapi dorongan dari masyarakat yang begitu banyak, bahwa Anies Baswedan harus diduetkan dengan Andika Parkasa. Dan saya yakin dan seyakin-yakinnya, kalau mereka diduetkan, maka yang jelas, ya, yang jelas itu adalah keuntungan bagi PDP di situ, begitu kan. Bisa saja Anies Baswedan dengan Andika ini, begitu kan, ya, dijadikan sebagai kuda hitam untuk bisa melawan bagaimana kepeminan seorang Prabu Gibran yang dibalik ini semua ada seorang Jokowi menjadi kingmaker mereka, begitu kan. Rupanya PDP tidak move on terkait dengan kesakit hatian, begitu, bagaimana dihianati oleh seorang Jokowi dan Gibran. Ini, 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 ini sangat-sangat, apa namanya, sangat baik, begitu kan, ya. Dan bahkan tidak hanya itu, rupanya para pendukung-pendukung dan simpatisan dari PDP, rupanya ini juga menjadi angin segar, bahwa kalau Anies Baswedan dan Andika, mereka akan berpotensi kemenangan sangat-sangat mutlak di DG Jakarta. Dan bahkan, ya, mereka simpatisannya mengatakan, wah, ini baik, welcome, welcome, dan sebagainya. Tapi, tapi, ini semua tergantung kepada ketua umum, ya, PDP, yaitu Ibu Megawati dan, apa namanya, dan Puan Maharani. Tapi, secara hitung-hitungan dan kita pikir, siapa lagi PDP, ya, kandar PDP yang diselorkan untuk maju sebagai Gubernur DG Jakarta, kalau tidak membangun strategi, yaitu kuda hitam untuk melawan-melawan mereka. Kan begitu logikanya. Ini, ini, kekuatan luar biasa. Ya, jadi PKS, ya, sudah, artinya sudah punya kekuatan di DG Jakarta, PKB nampaknya akan melirik Anies Baswedan, dan Partai Nasdem akan menjadi prioritas utama, begitu kan. Jadi, ini sangat baik sekali di situ, begitu. Bahkan, ini relawan dorong Anies Duet dengan Andika Perkasan di Pilkanda DG Jakarta. Sah, keren ini, keren itu, begitu kan. PDP saya kira akan mau, begitu kan, ya. Kalau wakilnya, ya, kalau wakilnya dari PDP, apalagi Pak Andika. Saya kira kalau Pak Ahok kan jauh, Bu Risma kan sudah jauh di situ. Mending Pak Andika, yang kemudian menjadi tren hari ini, begitu kan, ya. Kita lihat saja realitas. Dan kabarnya, ini kabarnya, begitu kan, ya. Anies Baswedan akan diduetkan dengan Mahfud MD. Wah! Ini semakin cos di situ, begitu kan, ya. Kita lihat saja realitasnya nanti. Nampaknya, kenapa Pak Mahfud MD sekarang mengkritik habis-habisan seorang Jokowi di situ? Bisa saja, ya, PDP akan mendorong Mahfud MD untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin itu dalam dunia politik kita, begitu kan. Maka, jika berduet, ya, Anies Andika Perkasan diprediksi, jadi kuda hitam Pilpres 2024. Ungguli Prabowo. Hahaha! Kita lihat saja, Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja Anies Baswedan. Kalau mereka terpilih menjadi gubernur dekat Jakarta, mereka, masyarakat, bisa menganggap bahwa Anies Baswedan dianggap sebagai gubernur masa presiden. Hahaha! Saya kira tren Prabowo sudah tidak ada nanti di tahun 2029. Gibran semakin tenggelam di situ. Karena mungkin begitu banyak partai-partai yang kemudian, apa namanya, akan mendukung Anies Baswedan. Kecuali Partai Demokrat. Hahaha! Ini gimana logikanya, begitu kan, ya. Artinya apa? Artinya Partai Demokrat masih kaku, begitu kan, untuk mendukung Anies Baswedan. Takut, ya, apa? Takut apa? Takut menjustis, ya, apa namanya, apa namanya, DPHP dan sebagainya, begitu kan, ya. Bisa saja nanti muncul lagi musang berbulu domba. Hahaha! Ini bahkan ini dapat lampu hijau dari Puan Maharani. Relawan dukung, ya, penuh Anies Andika Perkasa. Katanya begitu. Ya, kita lihat saja realitasnya nanti. Apakah benar-benar didukung oleh PDP atau siapa? Tapi yang jelas bagi kami adalah, kalau mereka sudah memberikan lampu hijau, ya, Puan Maharani terkait dengan duit ini, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Ini akan menjadi kemenangan Motrag di situ. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka akan mempersatukan bagaimana polarisasi yang dibangun mereka bertahun-tahun. Polarisasi yang dicamkan oleh simpatisan PDP kepada Anies Baswedan. Mereka akan bersatu di situ. Tidak ada lagi yang namanya cebongkan, kampret, kantrut, dan sebagainya, begitu kan. Kayaknya polarisasi yang sudah dibuang habis-habisan menyatukan kita satu visi kepada masa depan kita. Yaitu bagaimana bangsa kita menyambut dunia mas. Ya, kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi? Coba, siapa lagi? Kalau bukan Anies Baswedan. Saya ini berbicara fakta, begitu kan. Kita lihat saja, kepemimpinan seorang Jokowi, ya ini-ini aja kok. Ya, tunggu saja kepemimpinan seorang Prabu akan lebih baik atau semakin jebol di situ. Kita tunggu saja nasibnya ke depan, begitu. Tapi, saya hitung-hitungan secara politik, ya, Anies Baswedan dan Andika itu bukan tidak mungkin dikalahkan. Karena Rituan Kamil kabarnya, kabarnya akan mengambil kader dari PKS untuk dijadikan wakil. Benarkah seperti itu, begitu kan, ya? Untuk apa? Untuk menjegal Anies Baswedan. Ini kabarnya sih sebenarnya, ya. Karena ini yang muncul spekulasi sana-sini. Mungkin itu yang bisa dikalahkan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.